Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali ya di channel Ardian Sara Miarno Bagaimana kabarnya teman-teman semoga dalam kondisi sehat selalu dimanapun anda berada nah pada video kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana caranya mengganti lampu ya lampu yang ada di bagian instrumen sini dengan menggunakan lampu LED seperti apa prosesnya step-by-stepnya untuk itu teman-teman jangan lupa menonton videonya sampai akhir dan jangan di skip-skip kuih sebelum kita buka covernya ini teman-teman dan kita melepas bagian instrumennya jadi kenapa alasan saya mengganti lampu bolam dengan lampu LED yang pertama alasannya karena lampu LED itu dia enggak menimbulkan panas ya terus energi yang dikeluarkan itu cuma sedikit jadi bisa meringankan beban kelistrikan pada mobil itu sendiri itu salah satu kelebihan dari lampu LED karena kalau misal kita masih menggunakan lampu dengan tipe bohlam biasanya dia akan menimbulkan panas itu yang pertama terus yang kedua dia akan lebih banyak menyedot energi ya yang dihasilkan dari sistem kelistrikan mobil itu sendiri untuk cahaya yang dihasilkan lampu LED juga enggak kalah terang nih dengan lampu-lampu bohlam bahkan bisa lebih terang teman-teman dan ada variasi warnanya mulai dari warna biru warna merah warna kuning warna putih dan lain sebagainya jadi kita bisa melakukan variasi kayak semacam modifikasi sesuai dengan kesukaan kita begitu ya warnanya nah sebelum mengganti dengan lampu LED teman-teman pastikan anda punya lampunya terlebih dahulu untuk model lampunya itu lampu T10 ya nah ini model lampunya seperti ini teman-teman jadi alatnya yang kita sediakan yang paling penting ini ya lampu LED T10 setelah itu teman-teman siapkan alatnya yaitu berupa obeng seperti ini obeng kembang nantinya kita gunakan untuk melepas murf yang ada di sini 12 ataupun baut ya ada dua buah cuma itu aja selebihnya nanti kayaknya kita juga akan membuka di bagian dalamnya nah caranya gampang banget kita tinggal melepas aja bagi yang udah tahu eh alternatif jalannya biasanya ada yang langsung saja merogoh dari bawah dashboard begitu teman-teman kalau tangannya panjang dan kecil bisa sebenarnya tapi pada video kali ini saya akan melakukan cara yang normal saja jadi saya menggunakan cara yang normal saja dan yang seharusnya kita buka bautnya baik langsung saja kita buka terlebih dahulu untuk bagian bautnya ini menggunakan obeng tentunya nah kita lepas dulu bagian bautnya ini dulu ada dua buah ya ini kecil banget terus yang di sebelah sini jadi gampang banget sebenarnya untuk melepas dashboard nah ini bautnya seperti ini teman-teman atau apa ya scrub murf saya agak ini misorientasi kalau semisal menyebut nama baut ataupun murf nah ini kita tinggal congkel aja menggunakan tangan seperti ini ya harus hati-hati juga pelan-pelan pada saat membuka karena agak susah jadi kita gunakan obeng yang modelnya seperti ini lanjut kita gunakan untuk alat bantu congkel kuncinya di pas ujung ini dan ujung sini ternyata nah kita congkel seperti ini dan akhirnya dia keluar nah ini dia covernya teman-teman bagi anda yang suka modifikasi ini bisa dikasih warna kuning ataupun warna putih begitu ya dengan menggunakan stiker ini akan lebih keren juga kayaknya tapi saya pengen mobil standar jadi saya standarin aja dan di bagian sini masih ada baut lagi ataupun apa ya scrub ada tiga buah satu dua dan tiga tidak cuma itu aja nanti kita lepas ya nah kita buka dulu atau lepas scrubnya ini nah ini udah terlepas untuk scrubnya selanjutnya di bagian sini ini kita lepas juga oke teman-teman dan yang terakhir di atas ya nah udah terlepas semuanya kita tinggal angkat aja ini instrumennya kita keluarkan tapi ini kit dia masih nyambung di kabel-kabelnya baik itu kabel speedometer dan kabel-kabel lainnya oke kita coba intip dulu nah ini dia teman-teman ya jadi ini untuk kabel speedometer bagi anda yang speedometernya bermasalah bisa jadi bagian sini dia geriginya ataupun gigi-giginya itu dia udah aus nah ini ada tiga buah lampu satu ya seperti ini lampunya kita tinggal puter aja ini ya contohnya wik nah ini lampunya modelnya seperti ini ini saya menggunakan lampu LED T10 ini kayak lampunya sepeda motor itu kalau mau beli teman-teman bisa beli online banyak ataupun di aksesoris aksesoris lampu-lampu itu pasti ada yang jual nih nah untuk melepasnya sendiri gampang banget kita tinggal tarik aja begini nah jadi modelnya keren ya dia insinyur-insinyur dari Jepang itu jaman dulu dia sudah melakukan apa ya sudah membuat untuk bentuknya kayak gini jadi gampang banget ini model lampunya T10 teman-teman jadi anda nanti bisa beli di toko aksesoris kalau misal ingin mengganti dengan model LED seperti ini nah ini dia teman-teman untuk instrumennya nah ini sudah saya keluarkan ya untuk instrumennya jadi ada tiga buah lampu yang sama T10 ya ada satu disini terus ini dua terus yang disini tiga nah disini juga ada lampu kecil-kecil kalau misal teman-teman mau ganti kayaknya ini juga bisa tapi untuk jenisnya apa ya ini belum tahu ini saya untuk jenisnya jadi ini untuk instrumen yang kecil-kecil itu ya kayak semacam temperatur lampu hasard lampu jarak jauh itu ada yang disini di bagian sebelah bawah ini ini untuk temperatur temperatur handrem dan baterai biasanya nah ini sama sama kayak yang bagian lampu hasardnya tuh sama bagi teman-teman yang ngerti nanti jenis lampunya apa ini nanti anda bisa tulis di kolom komentar karena saya nggak tahu untuk jenisnya lampu ini apa kecil-kecil kalau yang saya ganti itu ini ya bagian yang disini lampu T10 satu dua dan tiga nah ini ada tiga buah jadi tadi saya lepasnya bagian soketan ini soketan ini saya lepas ada dua buah dan ini untuk speedometer kabelnya kalau teman-teman speedometernya bermasalah bisa jadi di bagian sini ini minta ganti nih nih kirginya ini dia kan ada giginya ini jadi dia sistemnya menggunakan kabel kan kayak punya sepeda motor itu bisa jadi udah aus nih entah yang disini ataupun yang di bawah ya oke itu teman-teman jadi gampang banget sembari mengganti lampu kayak gini kita juga bisa apa ya nunggu waktu berbuka ya buburit lah istilahnya kita ganti lampu ini dengan lampu yang lebih bagus lagi nah teman-teman jadi ini ada plus minusnya juga ternyata pastikan dia bener-bener sesuai dengan plus minusnya ya jangan kebalik jadi sebelum anda menutup semua cover pastikan di cek terlebih dahulu lampunya sudah menyala dengan baik ataupun belum kalau misal belum anda tinggal lepas lalu di putar sebaliknya ataupun dipasang berlawanan gak sesuai dengan yang tadi karena ada plus minusnya nah ini lampu sudah saya pasang kembali ya bagi teman-teman yang belum tahu gimana cara melepas ini kabel speedometer ya mengukur kecepatan nah disini ada semacam apa ya kayak semacam buat ditekan begitu ini tinggal ditekan aja teman-teman dan ini pengunciannya ada di bagian bawah ini kita tekan begini dia akan naik lalu kita tarik jadi gampang banget untuk memasangnya kita tinggal colokin aja begitu tinggal dicolokin dan nanti langsung mengunci gampang banget cara melepas dan memasangnya nah untuk kabel speedometer disini ini udah terpasang sekarang kita tinggal pasang soket-soketnya dan untuk soketnya sendiri dia beda ya ada yang besar ini di bagian atas dan ada yang kecil di bagian bawah jadi gak bakalan kebalik-kebalik lah jangan takut kebalik karena ukurannya sendiri dia beda ada yang besar ada yang kecil yang pasti pada saat memasang soket pastikan dia menancap dengan sempurna nah ini sudah terpasang semua soketnya dan kabel speedonya ini ada penguncinya juga gampang untuk membuka dan melepasnya untuk membuka dan memasangnya maksud saya untuk memasangnya sendiri sama seperti halnya kabel speedometer ini tadi jadi kita tinggal colokin begitu aja nanti langsung mengunci dia oh ya teman-teman sebelum anda menutup cover semua pastikan di cek terlebih dahulu ya untuk lampu-lampunya indikatornya menyala semua gak nah ini dia sudah menyala ya untuk indikator-indikatornya hasad sudah lampu jarak jauh nah teman-teman setelah dipastikan ini semua nyala ya lampunya gak ada yang mati satu pun kita pasang kembali untuk skrupnya satu persatu ada tiga buah tadi yang disini di atas di atas kemudian yang di bawah sini sebelum memasang skrupnya ini jadi di sebelahnya ini ada lubang sedikit itu ada kunciannya teman-teman pastikan dia masuk ke dalam kunciannya ya jadi ada dua buah di sini juga di kanan kiri kalau di atas kayaknya gak ada nih oke sekarang kita tinggal kencangkan aja oke gampang banget caranya bagi anda yang ingin beralih dari boh lamp ke lampu LED caranya gampang banget oke udah terpasang sekarang kita tinggal pasang covernya ini nah ini tinggal di tekan aja dia langsung masuk gampang banget dan ini ada skrupnya tadi dua buah jangan lupa dipasang ini biasanya kalau semisal kita dulu bonger pasang seperti ini ada yang untung ada yang rugi biasanya ada yang untung skrupnya ataupun bautnya itu sisa satu itu bisa dinamakan untung kalau ada yang rugi biasanya skrupnya kayak gini ada yang hilang satu teman-teman ada yang pernah ngalamin hal seperti itu gak? dan kita malah bingung sendiri ya padahal seharusnya pas tapi kok bisa untung ataupun rugi oke teman-teman sudah terpasang semua kita coba tes lagi kita coba tes kita coba tes kita nyalakan on kan dulu nah ini send nyala ya ini indikator nyala semua hasad nyala lampu jarak jauh nah ini lampu jarak jauhnya juga nyala tuh lampu kota nyala sih sebenarnya tapi karena ini siang jadi gak begitu kelihatan bagusnya malam kali ya kalau misalnya ingin mencoba baik teman-teman sampai disini dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat terimakasih sudah menonton video saya sampai akhir jangan lupa jangan lupa bagi teman-teman yang menyukai video saya ini untuk menekan like ataupun jempol ke atas serta subscribe bagi yang belum dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi ataupun tekan loncengnya agar anda dapat update info terbaru dari channel ini terimakasih sekali lagi sudah menonton video saya sampai akhir dan nantikan terus video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh have fun fasting selamat berpuasa bagi yang menjalankannya ciao